Geopark Ciletu Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akhirnya resmi diakui oleh United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Kini, Geopark Ciletu sudah diakui dunia sebagai Geopark pertama di Jawa Barat. 50 atlet para layang dari Federasi Aerosport Indonesia terbang menghiasi langit Geopark Ciletu Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi minggu siang. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Van Deran pasca dinobatkannya Geopark Ciletu Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sebagai Geopark Internasional oleh United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Dalam sidang UNESCO di Paris Perancis beberapa hari lalu, dua Geopark asal Indonesia dinobatkan sebagai Geopark Internasional. Pertama, Geopark Ciletu di Palabuhan Ratu Sukabumi dan kedua Geopark Rinjani di Lombok Nusa Tenggara Barat. Pokoknya sehari-hari yang lalu, saya dapat SMK dari sidang UNESCO di Paris bahwa UNESCO meresmikan beberapa Geopark Internasional di bagian negara. Dua di antaranya di Indonesia, satu Geopark Ciletu Palabuhan Ratu, dua Geopark Rinjani di Indonesia Tenggara Barat. Pengakuan Geopark Ciletu dinilai paling cepat, pasalnya proses penetapan hanya berjarak sekitar tiga tahun setelah menjadi Geopark Nasional. Peresmian akan dilakukan pada September 2018 mendatang di Portugal. Pada momen itu, Geopark Ciletu Palabuhan Ratu akan mendapatkan sertifikat UNESCO Global Geopark atau Geopark Dunia bersama dengan Geopark Dunia lainnya. Ahmad Fikri Sukabumi Pertama Pertama